Marah pada masa lalu adalah hal yang melelahkan. Kita takkan pernah bisa mengubahnya. Kita hanya bisa belajar darinya. Dan setiap kompetisi pasti ada kalah ada menang. Yang terpenting adalah berani mencoba dan jadikan pengalaman sebagai ajang untuk belajar menjadi lebih baik. Salam, olah, relg. Selamat menikmati. 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 tidak bisa dimanfaatkan oke kembali pemain memainkan bolanya di harinya tengah lapang bukan di pinggir lapang karena kalau di pinggir lapang itu namanya out oleh kotak atik oleh pemain ums coba lagi dari side kiri umpan 1-2 namun belum hasil keren Rodaya mencoba dari Yopi Yopi mencoba daneng ke gawang namun masih belum berhasil lagi apakah ini akan menjadi peluang emas 24 karat dan bisa dibawa pulang ataukah nampaknya belum berhasil kembali mencoba saudara bagas mencoba terus menempel pemain bander ums yang membawa bola ada ramah ramah di kanan dengan semangatnya menjaga pertahanan juga ada pemain belakang kita viral dari SS Belosio ini di sektor belakang sekarang bergantian dengan saudara nopal yang maju ke sektor sayap kiri ada pemain baru juga di tengah yaitu saudara Nian dan ini ada pertandingan di jago rawi cup atau jawara cup mereka sangat antusias di pertandingan ini karena selain memperbutkan juara juga akan ada sebuah kenangan buat mereka yaitu ketika mereka menjaga juara oke ada sebuah peluang dari tim Lodaya Siliwangi namun masih bisa dipatahkan dan terjadi penalti nampaknya penalti mudah-mudahan ya penalti ini bisa membuahkan hasil boleh diambil oleh Yopi namun aduh oke nampaknya belum berhasil tidak masalah dan sebuah percobaan itu lebih baik dilaksanakan daripada tidak oke nampaknya boleh out ada pelanggaran tadi oleh wasif additional 10 oh noval nampaknya minta diganti ada satu pemain yang diganti lagi dari SSB Lodaya Siliwangi sodan noval diganti dan kembali masuk saudara Rio nampaknya pertandingan ini nampaknya sudah selesai dan berakhir highlight pertandingan ini pun saya hati kan sampai disini oke terima kasih anak-anak sudah berjuang apapun hasilnya apapun hal yang didapatkan ini adalah ajang untuk belajar jangan menjadikan pertandingan ini sebagai ajang agugensi tapi sebagai ajang silaturahmi jadikan motivasi untuk bisa berlatih lebih jadi lebih baik salam olahraga tetap semangat dan jadi juara oke semuanya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat boleh di like dan subscribe dan di share ke semua media sosial kawan-kawan semuanya salam olahraga dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati